Last, para penggemar Avatar masih bertanya-tanya apakah Nickelodeon akan membuat seri Avatar kelanjutannya. Namun sayangnya, sampai detik ini, pihak Nickelodeon belum memberikan pernyataan pasti terkait proyek animasi kelanjutan dari seri Avatar The Legend of Korra. Hingga beberapa tahun terakhir, tersebar kabar bahwa fans Avatar mulai melakukan proyek independen untuk melanjutkan seri animasi yang sangat legendaris ini. Salah satu dari sekian banyak proyek tersebut berjudul Avatar The Legend of Genji. So, di video kali ini, kita akan membahas tentang seri Avatar The Legend of Genji, seorang Avatar yang unik karena dia adalah pengendali pasir atau sandbender. Selamat datang di channel Dacan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. The Legend of Genji merupakan proyek fun fiction berbasis relawan untuk membuat sekuel Avatar baru setelah seri Avatar The Legend of Korra. Proyek ini sendiri direncanakan sejak tahun 2014 dan mulai dipublikasikan pada tahun 2018 lalu. Bisa dikatakan bahwa ini bukanlah proyek resmi, karena dikerjakan oleh fans Avatar sendiri dan tidak memiliki hubungan apapun dengan kreator asli dari cerita Avatar yang kita ketahui. Konten Avatar Genji diharapkan dapat mengobati keriduan bagi para penggemar seri Avatar sebelumnya. Mengingat setelah berakhirnya seri Avatar Korra sampai dengan sekarang, pihak Nickelodeon tidak pernah menghubungkan akan ada seri Avatar terbaru. Seperti yang kita semua tahu, seri Avatar The Last Airbender dan The Legend of Korra adalah sebuah karya masterpiece yang mengubah pandangan orang terhadap produksi kartun di Amerika. Terinspirasi dari tema dan gaya animasi Asia, sang kreator yaitu Brian Conisho dan Michael Dante DiMartino bertujuan menembus batas televisi untuk membuat acara anak-anak yang memperkenalkan tema kompleks terhadap dunia nyata. Tema itu berupa kesetaraan, keragaman, dan nilai kehidupan lainnya. Melihat siklus reinkarnasi yang tidak pernah berakhir dari karakter Avatar, memungkinkan penggemar untuk membayangkan bab selanjutnya yang potensial dalam cerita ini. Meskipun serial resminya telah berakhir dan kreatornya beralih ke proyek baru, penggemar di seluruh dunia terus mengingat cerita fiksi ini dengan membuat beberapa komik, fun art, dan seni lainnya. Salah satu dari proyek fans Avatar tersebut adalah seri The Legend of Gegee. Sebelumnya Mimin akan jelaskan prolog cerita dari seri ini, kalian juga bisa melihat langsung di channel Youtube resmi The Legend of Gegee. Cerita dibuka memperlihatkan Asami yang sedih saat memandangi foto dari Avatar Korra. Setelahnya Jinora mengumumkan bahwa mereka sedang berduka pada hari itu, yang ternyata itu adalah hari pemakaman dari sang Avatar. Diketahui bahwa beberapa hari sebelumnya, Avatar Korra telah tewas dalam pertempuran karena mengorbankan dirinya untuk menahan ledakan besar yang akan menghancurkan seluruh tempoh basic Z. Terlihat semua penduduk dan tim Avatar sangat bersedih karena harus melepas kepergian dari sang Avatar. Kemudian Jinora mengatakan bahwa meskipun Korra telah meninggal, tapi jiwanya akan tetap hidup pada reinkarnasi Avatar berikutnya. Prolog pun berakhir dengan menampilkan tulisannya di San The Legend of Gegee. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan Gegee? Genji merupakan reinkarnasi Avatar selanjutnya, penerus dari Avatar Korra. Dia lahir dan dibesarkan di Kerajaan Bumi, di mana dia belajar ilmu pengendalian tanah, khususnya teknik sandbending atau pengendalian pasir. Lahir dan dibesarkan di pemukiman Sandbender yang kecil, keluarga Genji pindah ke kota Jinsa yang ramai setelah relokasi paksa suku Sandbender 4 tahun yang lalu. Genji hidup dengan seorang ibu dan adik perempuan yang sangat dicintainya. Masa kecil Genji sangatlah susah, sehingga dia harus menukar kerajinan pasir buatannya dengan pel dan ember, dan rela melakukan pekerjaan serabutan di sekitar kota untuk menghidupi ibu dan adik perempuannya. Saat berusia 17 tahun, Genji sudah menjadi seorang sandbender yang hebat. Sampai sejauh ini, cerita The Legend of Genji sudah memperkenalkan 5 karakter lain. Yang besar kemungkinan, karakter ini nantinya akan menjadi tim dari avatar Genji. Salah satu karakter tersebut adalah Kalsang. Kalsang merupakan seorang pemuda laki-laki berusia 17 tahun yang dilahirkan dari dua master pengembara udara yang terkenal. Dia digambarkan sebagai pemuda yang jenius di antara generasi penerus pengembara udara yang lain. Kalsang tumbuh dengan mempraktekkan gaya hidup airbender tradisional berkeliling dunia dan mendedikasikan waktunya untuk mengembangkan pengendalian udara. Setelah mendapatkan tato masternya, Kalsang sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih para airbender muda yang lain dan bekerja bersama sang ibu untuk melestarikan sejarah pengembara udara. Karakter berikutnya bernama Nami. Nami adalah satu-satunya putri dari Tongin yang merupakan seorang pekerja anjungan minyak di suku air utara. Ketika dia masih kecil, seorang tabib meramalkan Nami akan menjadi pengendali air yang hebat. Orang tuanya yang senang kemudian mendaftarkannya di Akademi Pengendali Air. Bertahun-tahun kemudian, Nami justru tidak pernah bisa menunjukkan kemampuan pendingnya. Sehingga dia dianggap tidak berbakat dan sering dibuli oleh teman-temannya. Tapi Nami justru memiliki teman-teman berupa roh kecil aneh yang sering mengunjungi rumahnya. Karakter berikutnya bernama Aiko. Aiko adalah putri angkat seorang diplomat negara api yang sukses. Dia terdaftar di Royal Fire Academy, sekolah berasrama elit masyarakat negara api. Di sana, dia unggul dalam bidang akademis dan pengendalian api dan secara konsisten menduduki peringkat teratas di kelasnya. Namun, terlalu sering berjuang untuk menjadi yang terbaik. Justru membuat Aiko memiliki kecenderungan perfeksionis dan memiliki kecemasan yang tinggi. Karakter selanjutnya bernama Luan. Lahir di kota selatan Gaoling, Luan dinobatkan sebagai penerus kora sebagai avatar baru oleh Tratai Putih dan Dai Li di usia muda. Keluarganya pindah ke lingkaran elit Ba Sing Se, dan membuat Luan menerima pendidikan kelas tinggi bersama dengan Master Pengendalian Tanah Kelas Dunia. Menjadi favorit Presiden Bao Jun dan kesayangan Federasi Bumi, Luan telah mengembangkan karisma, kecerdasan, dan kecakapan fisik yang diperlukan untuk menjadi avatar yang hebat. Meski menguasai pengendalian tanah dan pengendalian logam, Luan belum berhasil menguasai teknik lava banding. Seiring bertambahnya usia, dia mulai mempertanyakan keahliannya dan apakah dia benar-benar siap untuk mengambil peran sebagai avatar atau tidak. Dan karakter yang terakhir bernama Maya. Di antara Ocean Pop, dia secara resmi disebut Maya dari Tanah Lian dan Pelan Perahu. Salah satu dari enam bersaudara, Maya adalah putri seorang melayan dan seorang akademisi. Tunggu di pesisir timur Federasi Bumi, di tepian darat dan laut, Maya menghabiskan masa kecilnya dengan berenang dan bermain dengan ombak. Ketika berusia 12 tahun, Maya dibawa oleh agen Daili untuk dilatih menjadi prajurit elit. Setelah berusia 17 tahun, dia lulus dari Akademi Pelatihan Daili, dan tugas pertamanya adalah menjadi pengawal keamanan pribadi untuk avatar Luan. Itulah semua karakter yang sudah diperlihatkan di seri Avatar The Legend of Gengi. Dari kesan pertama yang Mimin tangkap, kisah Avatar The Legend of Gengi hampir memiliki kesamaan dengan cerita Avatar Kyoshi. Tapi dalam forum tanya-jawab, sang kreator sempat mengatakan bahwa mereka memiliki plot twist yang berbeda, sehingga ceritanya tidak akan sama dengan cerita Rise of Kyoshi.